Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malang, saya Dini Syafira. Saudara bagi Anda, pecinta batik mungkin sudah tidak asing dengan batik ekoprint. Nah di Kota Malang, ada pengrajin batik ekoprint yang menggunakan kulit sebagai medianya. Sempat terpuruk di tengah pandemi COVID-19, kini pengrajin batik ekoprint perlahan mulai bangkit. Pantang menyerah. Mungkin istilah tersebut pantas disandang oleh Meilina. Seorang ibu rumah tangga yang juga pengrajin kulit ekoprint di Kota Malang. Meski usaha kulit ekoprint miliknya sempat terpuruk dan berhenti berproduksi akibat lesunya ekonomi di tengah pandemi, namun kini perlahan usaha miliknya mulai bangkit. Meilina menceritakan awal memulai usaha, dirinya menggunakan kain untuk batik ekoprint. Namun sejak tahun 2018, dirinya mulai beralih menggunakan bahan dari kulit domba dan sapi sebagai pengganti kain. Hal itu ia lakukan setelah menonton video kulit ekoprint di internet. Berawal dari situlah, kini Meilina fokus menggunakan kulit sebagai media ekoprint meski sesekali dirinya juga menggunakan kain. Untuk proses produksi kulit ekoprint tidak berbeda dengan kain. yakni bunga atau daun ditempel pada kulit untuk menghasilkan motif yang diinginkan. Hanya saja dalam proses pengukusan sedikit berbeda, yakni api tidak boleh terlalu besar. Media sosial menjadi andalan bagi Meilina dalam memasarkan produknya. Di masa pandemi ini, Meilina juga gencar memajang karyanya di media sosial untuk menarik minat pembeli. Dan hasilnya, pesanan kulit ekoprint ini mulai kebanjiran pesanan. Ini baru mulai lagi, semenjak kemarin itu habis pameran di Surabaya, itu benar-benar gak ada yang pesen sama sekali. Itu di bulan April sampai Juni. April, Mei, Juni. Tiga bulan itu satu pun gak ada yang pesen, saya posting apa-apa. Akhirnya saya gak bikin, karena lumayan nih kalau bikin gitu kan. Terus akhirnya akhir Juni, saya mulai posting lagi, ada yang pesen satu, dua, dan puncaknya ya bulan kemarin. Selain menjual kulit ekoprint dalam bentuk lembaran, Meilina juga menjual karyanya dalam bentuk sepatu, tas, atau dompet kulit. Harga yang ditawarkan mulai dari 400 ribu rupiah, hingga di atas 1 juta rupiah untuk lembaran kulit. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur